Kepun binatang Bandung kini memiliki satwa baru. Seekor bayi tapir betina lahir pada 28 April lalu dari tapir jantan bernama Marcel dan tapir betina bernama Tinuk. Kelahiran bayi tapir ini menjadi kesempatan bagi warga yang ingin mencoba menjadi orang tua asu hewan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi orang tua asu hewan. Warga yang tertarik menjadi orang tua asu hewan bisa mendaftar di website kebun binatang Bandung untuk nantinya diseleksi dan dilakukan wawancara. Kalau mau menjadi orang tua asu ya harus perhatian sama satuannya. Hak memberikan nama untuk si anak tapir ini. Kemudian kita akan berikan informasi setiap 6 bulan kepada orang tua asuhnya. Program orang tua asu hewan ini sudah berjalan sejak tahun 2017. Awalnya pihak kebun binatang Bandung mengajak para pejabat untuk menjadi orang tua asu hewan dengan harapan bisa memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat akan kondisi satwa di sekitar. Ada sejumlah hewan di kebun binatang Bandung yang sudah memiliki orang tua asu. Salah satunya adalah orang utan di belakang saya ini yang bernama Cinta. Nama tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Kamil yang telah menjadi orang tua asu Cinta sejak tahun 2018. Adanya program orang tua asu hewan ini ditanggapi positif oleh masyarakat. Kalau aku setuju soalnya, jadi hewannya tuh, jadi kita bisa nimbulin rasa lebih peduli sama hewan. Tertarik kalau aku. Tertarik sih tertarik, cuman saya mah belum sanggup aja. Cuman kan kalau mau ngasuh hewan disini kan harus ini dulu, tahu dulu apa-apanya gitu. Nggak cuman bisa kukut aja lah. Pencinta hewan dulu dong. Hingga kini tercatat ada enam orang tua asuh berbagai hewan di kebun binatang Bandung mulai dari tapir, orang utan hingga harimau Sumatera. Para orang tua asuh ini rata-rata memberikan donasi sekitar 1,5 juta rupiah setiap bulannya untuk kebutuhan pakan serta obat bagi satu asuhnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.